Hai everyone, welcome to Labaik Bongca Menyajikan kisah percintaan dan persahabatan di masa sekolah yang sangat seru Drama satu ini sudah dirimek oleh negara lain, salah satunya Thailand Suatu hari, sebuah sekolah mengadakan karya wisata Ada seorang murid kutubuku berkacamata bernama Niu, mendadak merasakan sakit yang luar biasa di dadanya Sehingga dirinya terjatuh dan menggeliat kesakitan Dalam hatinya, dia berkata, kata orang, saat kau sekarat, hal yang pertama terlintas adalah hal yang paling mengesankan dalam hidupmu Murid yang melihat temannya pingsan itu langsung berteriak Pacarnya yang bernama kau dan teman yang lain datang mengerubungi Niu Semua tidak ada yang tahu alasan kenapa Niu bisa pingsan Di depan UGD, soal semua menunggui Niu Sudah lama kemudian, teman-teman Niu masuk buat menjenguk dan minta bapaknya istirahat saja Bapaknya bersyukur karena sudah lama beliau tidak tidur nyenyak Tau, salah satu dari mereka bercanda dan berkata seharusnya dia memperlakukan Niu dengan baik dan tidak menjahilinya Pacarnya kau, teringat lagi pada malam tahun baru Niu berdoa dia ingin hidup lebih sehat Tapi doanya diledeh, katanya seperti pria tua Niu bilang bahwa kesehatan adalah sebuah kekayaan Satu-satu dari mereka menyampaikan pesan buat Niu Contohnya kau, dia bilang kalau Niu bangun dia gak akan mengganggunya lagi Lalu Som bilang cepatlah bangun nanti gak ada yang main sama dia lagi Kalau Chajen dia agak kaku dan cuma bilang ayolah bangun sebentar lagi bakalan ujian Geliran pacarnya yaitu kau cuma memegangi tangannya saja Dia terlihat sangat sedih, semua tertawa tapi Niu tidak merespon Pekan kedua, kondisi Niu masih tetap tidur Kau menempelkan stiker di bingkai dengan tulisan semoga laka sembuh Pekan ketiga, kondisi belum berubah Kau hanya memegangi tangan Niu dengan lembut Pekan keempat, kau membacakan mata pelajaran Ipa yang sangat sulit Tapi pasti bagi Niu itu sangat mudah Pekan kelima, Niu masih bertahan Kau membawakan makanan buat bapaknya Niu Bapaknya cemas sama kau yang kelelahan Tapi kau dengan senyum lebar berkata dia tidak pernah lelah Pekan ke enam, stiker-stiker dengan kalimat kerinduan Sudah terpantau semakin banyak menghiasi dinding Seperti contohnya sudah lama sekali Aku merindukanmu selalu bahagia bersama Niu Semua itu ditulis oleh kau Ujian sekolah telah selesai Kau mengatakan pada Niu bahwa banyak hal-hal lucu yang terjadi Contohnya ketika Som berhasil dapat nilai A dan mendadak mau kuliah ke dokteran Sayang sekali kalau Niu harus melewatkan momen-momen lucu begini Semua merindukan Niu di tengah kehadiran mereka Rindu juga untuk selalu mengganggunya Walaupun berusaha tertawa Namun melihat Niu lagi-lagi tanpa respon Kau menjatuhkan tangisannya Dia sangat cemas apakah Niu akan bangun lagi Dia sangat merindukan pacarnya Ia wajar sesedih itu sudah hampir 7 pekan atau sebulan lebih Niu ini belum juga siuman Tangisan kau sepertinya manjur dan menembus alam bahwa sadar Niu Tangan dan mata Niu bergerak-gerak kecil Lalu perlahan dia membuka matanya Niu masih sedikit mencerna Dimana dia sekarang Sementara kau langsung lompat ke girangan dan memanggil temedis Dokter dan perawat memeriksa Niu yang tersenyum kecil Walaupun masih dalam kondisi lemah Bapak dan teman lain sangat gembira Karena akhirnya Niu bangun Kata dokter jelas sekali Niu ini sudah siuman sepenuhnya Tapi dia harus banyak istirahat Tao si perenang setor muka duluan di depan Niu Dan langsung kena tonjok Karena Niu mengira itu adalah murid yang suka menjahilinya Waktu kau memberikan kacamata kepada Niu Ternyata baru sadar kalau itu adalah Tao Lucu banget please Bapaknya Niu akhirnya mewakili anaknya untuk minta maaf kepada Tao Mereka ini lucu banget dan solid banget Baru sadar dramanya seseru itu guys Ternyata baru sadar Terima kasih.